Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita sekarang masuk pada halaman 12, yaitu strukturnya resolusien. Ini pertanyaannya, bagaimana karakter itu menyelesaikan masalah-masalah yang ada? Yang kedua, bagaimana akhirnya, maksudnya akhir dari cerita tersebut? Dan juga ada koda, yaitu apa yang telah dipelajari oleh karakter atau tokoh-tokoh yang ada dalam cerita ini, dan kemudian apa yang bisa kamu pelajari dari cerita ini. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membahasnya. Yang pertama adalah resolusinya, resolusinya itu adalah bagaimana akhir cerita tersebut, yaitu, ya, how the characters, characters solve, ya, solve the problems, ya. Jadi, di sini karakternya itu ada Iramiami dan Isorai, ya, dia minta tolong kepada God Iriwonawami, ya. Jadi, di sini kita bisa jawab, Iramiami dan Isorai, as helps from God Iriwonawami. Itu cara menyelesaikannya. Jadi, God Iriwonawami ini bisa menyelesaikan masalah, dan memang clear semuanya. Itu jawaban dari bagaimana untuk resolusinya, bagaimana karakter menyelesaikan masalah, dan bagaimana akhir dari cerita tersebut. Kemudian, ada namanya koda. Koda itu apa? Koda adalah apa yang telah kita pelajari. Jadi, yang atau bisa disebut dengan moral value, nilai-nilai moral yang ada dalam cerita. Di sini, keingin tahuan, ya, jadi pelajaran yang kita dapatkan itu keingin tahuan bisa membawa kita menemukan sesuatu. Tetapi, jika terlalu, apa namanya, terlalu tidak bertanggung jawab atau sewenang-wenang, ya, Itu bisa menyebabkan kebahaya atau bencana. Jadi, moral value-nya, di sini kita bisa dapatkan. Curiosity can lead to a discovery. But, if we do it unwise, ya, tidak, apa namanya, tidak bijak, ya, it will lead to a disaster. Atau bisa juga, ya, seperti itulah. Jadi, kalian harus bijak menggunakan keingin tahuan tersebut. Dan kemudian, ada yang namanya language feature. Ya, apa-apa saja ekspresi yang terdapat dalam akhir cerita ini. Yang pertama ini, ada finally. Ini bagaimana problemnya diselesaikan. Ini dia. Finally. Nah, ini ada, ya, dan juga bahas language feature yang lain. Ada yang namanya, eh, language feature-nya, ya, language feature. Ada yang namanya, finally, successfully, ya, finally. Dan ada macam-macam yang lain. Itu language feature untuk how, how the problem solve, ya. Nah, itu dia. Untuk yang how the story ends, itu bisa dibuat since then. Sejak saat itu, ya, terus annually, dan banyak atlas, ya, itu juga bisa dijadikan language feature-nya. Cara sebuah cerita berakhir. Itu dia, how the story ends. Barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.